Intro Bupati Pasaman Barat Ham Suwardi didampingi Wakil Bupati Rizna Wanto mengadiri sekaligus membuka workshop penyeluhan hukum cyber dan pelatihan jurnalistik digital Tribun Akademi pada Kamis 7 Maret di aula kantor Bupati setempat. Dalam arahannya Bupati Ham Suwardi menghimbau agar masyarakat Pasaman Barat bijak dalam bermedia sosial serta bisa menjadi jurnalis yang hebat di masa yang akan datang. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Tribun dan Kejaksaan Negeri serta pihak terlibat yang telah menggagas kegiatan itu. Baru saja kita membuka acara penyeluhan hukum cyber dan jurnalistik yang dilaksanakan oleh Tribun. Saya ucapkan terima kasih kepada Tribun yang telah melaksanakan acara ini. Acara ini sangat positif sekali, sangat berarti sekali bagi generasi muda Pasaman Barat untuk menjadi jurnalis terbaik di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Beliau menyebutkan betapa pentingnya sadar hukum dalam bermedia sosial serta mempelajari ilmu jurnalistik seiring perkembangan zaman yang semakin modern. Generasi muda lanjut beliau adalah pemegang estafet kepemimpinan yang harus lebih baik dari saat ini. Di akhir arahannya, Bupati Ham Suwarni menghimbau peserta workshop agar dapat mengikuti acara itu dengan seksama. Kita berharap nanti kita dilatih setelah ini akan ada lomba jurnalis ya Pak. Lomba menulis satu bulan. Satu bulan Ramadhan, kita-kita ini nanti menulis, setelah itu dilombakan lagi. Diberi hadiah lagi oleh Pak Kajari kita untuk kita bersama. Dibu tangan lagi untuk Pak Kajari. Nanti kita menulis tentu selama Ramadhan apa-apa saja yang akan kita tulis yang berkaitan dengan Ramadhan. Selanjutnya sebagai jurnalis ya mungkin saja nanti menjadi jurnalis kuartawan. Tadi ada dibaca oleh koli kita ada di sana ayat itu tabayun. Artinya menyaring, berita-berita yang ada itu disaring dulu, baru ditulis. Begitu sesungguhnya seharusnya jurnalis atau kuartawan yang benar itu disaring dulu. Kalau dia aib yang besar kecilkan. Kalau aib yang kecil hapuskan. Tonjolkan kebaikan-kebaikan-kebaikan. Begitu yang sesungguhnya kita menjadi jurnalis yang baik itu. Apalagi ya menyiarkan, memberitakan hal-hal yang sempat ya membuat orang-orang yang patah arang, patah semangat dan lain sebagainya. Ini saya kira melalui kesempatan ini kita belajar bersama menulis. Mudah-mudahan kita menjadi jurnalis yang baik. Amin. Di samping itu, anak-anak semua, kita juga harus mengerti, faham dengan kondisi-kondisi di daerah kita ini. Kita juga harus tahu tentang apa kewenangan dari pemerintah itu. Kita juga harus tahu apa kewenangan bupati. Banyak hari ini simpang siur di masyarakat, apa kewenangan bupati dan wakil bupati. Contoh pembangunan anak-anak semua. Kewenangan-kewenangan pembangunan ada. Contoh saja jalan. Jalan itu terbagi ada empat sekarang. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan desa. Jalan nasional itu diurusi oleh Bapak Menteri secara nasional. Jalan provinsi diurusi oleh Bapak Gubernur. Jalan kabupaten diurusi oleh bupati dan wakil bupati. Jalan desa itu diurusi oleh Bapak-bapak Wanita Kari. Ini semua harus kita ketahui. Hal serupa juga disampaikan Wakil Bupati Risna Wanto. Beliau mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu bernilai positif karena melibatkan guru dan siswa sebagai generasi muda dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih. Kegiatan yang dilaksanakan melalui rekan-rekan tribun ya. Kita bekerja sama dengan Bapak Buka Daerah, 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 terus dengan dilakukan beberapa siswa kita, juga guru-guru kita. Tentu ini sangat bernilai positif. Kenapa itu nilai positif? Kenapa generasi muda kita, para guru-guru kita, artinya yang menggunakan HP digital, maupun perkembangan-perkembangan teknologi yang begitu semakin tinggi, tentu dengan demikian ini harus kita ikuti. Artinya kita harus semelai dengan digital, dengan perkembangan-perkembangan teknologi itu. Jadi apabila kita terlambat, kita tidak mengikuti, tentu dia tergidas dengan teknologi yang semakin maju dalam langkah, mengikuti perkembangan pembangunan di Pasal Manak. Pembangunan itu banyak dalam langkah memberikan pelayanan pada masyarakat, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, artinya mendapat edukasi hukum, tentunya akan bermapat, sehingga kita tidak melanggar aturan hukumnya. Itu nilai positif secara otomatis yang akan didapati oleh masyarakat, khususnya di Pasal Manak. Ini karena ucapkan terima kasih, menemukan kegiatan ini berjalan dengan rancat, dan harapannya bermakna secara positif untuk masyarakat Pasal Manak. Kepala Kejaksaan Negeri Pasal Manak, Muhammad Yusuf Putra berharap, kolaborasi dan sinergi bersama yang diikuti kurang lebih 500 peserta itu bermanfaat bagi para peserta agar menjadi pewarta bagi Pasal Manak dan sekolahnya masing-masing. Beliau juga berharap kegiatan itu dapat bergulir, bukan hanya pada dunia pendidikan, namun merambah ke sektor lain, seperti kepada wali nagari sepasaman barat. Selain itu, pimpinan tribun Padang Widoyo mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati Ham Suwardi dan Wakil Bupati Risna Wanto, serta dukungan dari Kejaksaan Negeri dan semua stakeholder terkait. Beliau berharap kegiatan itu bermanfaat dalam meningkatkan literasi pada guru dan siswa, juga meningkatkan kesadaran agar lebih bijak dalam bermedia sosial. Dari Simpang 4, reporter Disko Minfopaspar melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!